Dedy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, periode 2008-2018, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari praksi Partai Gokar sedang dalam terguncang. Pasalnya, istrinya yang kini menjabat sebagai Bupati Purwakarta, periode kini 2018 hingga 2023 melayangkan gugatan cerai. Gugatan cerai sudah dilayangkan ke pengadilan agama Purwakarta pertanggal 19 September 2022. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Anne langsung melayangkan gugatan cerai. Padahal pasangan ini kesehariannya baik-baik saja, tidak ada masalah sejak menikah pada tahun 2003 silam itu. Makanya, ketika Anne melayangkan gugatan cerai, publik pun bak seperti disambar petir. Mengenai akar permasalahan perceraian, belum diketahui secara detailnya, tersiar kabar. Dari persoalan disharmoni hubungan Dedy dan Anne, perebutan kekuasaan, soal harta gondogini hingga masalah perselingkuhan di antara keduanya itu. Belakangan diketahui, Dedy disebutkan selingkuh. Hal itu ditunjang karena Dedy jarang berada di rumah dan lebih mementingkan kerjaannya dengan orang-orang luar dibandingkan dengan keluarganya. Demikian dengan Anne, Anne diisukan juga sudah mempunyai yang baru. Beberapa kali Dedy mulia dimenikah, kemudian berbagai sumber menginformasikan JK, Dedy mulia dimenikah lebih dari satu kali atau sebanyak dua kali. Dedy mulia dimenikahi Anne Ratnamostika yang juga adalah keponakan Bupati Priode sebelumnya, Punya Mindudi, yaitu pada tahun 2003. Anne adalah istri Dedy mulia di yang kedua, lalu siapa istri pertama Dedy mulia di dan dimanakah istri pertama Dedy mulia di sekarang? Terkait soal isu istri pertama Dedy mulia di masih sedang didalami. Keterangan ini pun sempat disingkuh oleh Dedy sendiri pada orasi di lingkungan partainya, Partai Glongar pada tahun 2016 lalu. Dirinya menyatakan Anne Ratnamostika adalah istrinya yang kedua, ada istri yang lain selain Anne. Lalu siapa? Dan dimana istri pertama Dedy, pria yang akrab di sapa Kang Dedy ini pun menjawab bahwa istri yang pertama itu ada di luar. Dan pada saat itu Anne tidak keberatan dengan apa yang Dedy ucapkan itu, dan Anne sendiri malah mendukungnya. Yang jelas, terlepas dari kebenaran Kang Dedy menikah lebih dari satu kali dengan seorang wanita, yang dimaksud istri pertamanya di luar itu adalah rakyatnya. Rakyatnya lah yang menjadi istri pertama Dedy mulia di. Betapa tidak Kang Dedy begitu akrab, ia disapa sering melakukan belusukan memantau kondisi rakyat di negeri ini. Kang Dedy pun selalu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan yang dia temui di sela-sela belusukannya. Tak itu bantuan berupa motivasi hidup bahkan sekalipun uang. Tak tanggung-tanggung, ia pun memberikan bantuan secara totalitas. Belakangan dapat kita perhatikan, dalam channel Youtube Kang Dedy, Dedy mulia di channel, Dedy menjadikan anak angkatnya kepada Niki Sutanto, anak pemulung. Bahkan Dedy pun turut membangunkan atau merenovasi rumah orang tuanya itu. Tak hanya Niki yang dijadikan anak angkat oleh Kang Dedy, lainnya pun antara lain. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.